Fadli Faisal sindir keras Aisar Halid petinju asal Malaysia usai kalah darinya saat hadiri undangan ke podcast Deddy Korbusier. Selain itu influencer Malaysia, Aisar Halid belakangan menjadi sorotan publik. Pasalnya ia baru kalah tinju dari Fadli Faisal yang digelar pada Sabtu, 30 November 2024. Aisar Halid memberikan Rp 100 juta kepada Fadli sesuai yang telah dijanjikan. Namun, yang menarik adalah Aisar menyebut ingin melamar Fuji yang notabene adik Fadli Faisal. Akan tetapi ayah dari Fuji, Haji Faisal menolak dan menekankan pentingnya mengalahkan Fadli terlebih dahulu. Momen tersebut terjadi di akhir pertandingan Beyond Combat Showbiz yang berlangsung di tenis Indor Senayan, Jakarta, Sabtu, 30 November 2024, malam. Selesai pertandingan, Aisar Halid merasa sudah kalah dari kakak Fuji sehingga langsung memberikan uang itu kepada Haji Faisal yang ikut naik ke atas ring mendukung putranya. Saat menyerahkan uang kepada Haji Faisal, Aisar menyeletuk dirinya ingin melamar Fuji. 10, 20, 30 juta, ucap Aisar setelah memberikan gepokan uang ke tangan Haji Faisal, dikutip dari Youtube Cumi-Cumi, Minggu, 1 Desember 2024. Kalau buat lamar Fuji cukup nggak? Lanjutnya, seketika, Ayah Fuji pun membalas keinginan Aisar tersebut. Bahkan Haji Faisal meminta Aisar Halid untuk mengalahkan Fadli terlebih dahulu. Oh nggak cukup, sahut Haji Faisal hingga membuat Aisar protes. Di situ, Aisar menekankan kembali syarat yang diajukan Haji Faisal agar bisa melamar Fuji. Menurutnya, Fadli Faisal jago dalam bertinju. Harus kelahkan Fadli? Fadli jago, ucap Aisar. Sedangkan Fuji tampak malu-malu melihat tingkah Aisar Halid. Selain itu, ia akrab dengan tokoh seperti Wilie Salim, Celos, dan Nikita Mirzani. Aktor Fadli Faisal optimis bisa mengalahkan Youtuber asal Malaysia, Aisar Halid dalam pertandingan tinju. Adapun kakak Fuji ini akan tanding tinju melawan Aisar pada 30 November. Walaupun bukan atlet profesional, Fadli Faisal optimis bisa menang. Pasalnya belakangan ini ia mengorbankan banyak waktu luangnya untuk berlatih tinju. Gue yakin sama diri gue sendiri, karena gue mulai disiplin, gue latihan mati-matian, dan gue banyak ninggalin main juga, jekata Fadli Faisal saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2024. Kendati demikian, Fadli Faisal enggan untuk menganggap remeh pertandingan ini. Ia memilih untuk tetap menghargai lawannya tersebut. Jadi gue yakin sama diri gue sendiri. Gue gak bisa ngerendahin lawan gue juga, eh ujar Fadli Faisal. Tak hanya latihan, Fadli Faisal mengaku juga banyak memakan rendang buatan ibunya untuk pertandingan ini. Persiapan khususnya lebih menjaga staminasi, mulai disiplin juga, eh jelas Fadli Faisal. Terus sama banyak-banyak makan rendang deh biar dia ngerasain, tangan, rendang, mama fuji nih, jelanjutnya. Menurutnya, pertandingan ini harus dimenangkan. Sebab secara tak langsung ia mewakili Indonesia dari sisi influencer. Di pertandingan tinju Bionkambet 4 Indonesia melawan Malaysia menyajikan pertemuan Fadli Faisal versus Aisar Halid. Jam tayang Bionkambet 4 dimulai pukul-pukul 15 WIB di tenis Indor Senayan. Tentu saja Bionkambet 4 sayang jika dilewatkan, sebab mengusung konsep berbeda. Terima kasih telah menonton!